Terima kasih. Proyek Belajar Pancasila sebagai dasar negara, lalu Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, implementasi Pancasila dalam kebijakan, itu pertama dalam bidang politik. Bidang politik dalam bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai sumber kebijakan. Dalam berpolitik, misalkan dalam menentukan kebijakan dalam condong kemana-condong kemana, dia tidak boleh, kalau dibilang itu bahasanya Bung Hatta, kita ini bukan untuk ikut blok-blokan. Bukan ikut blok barat atau untuk ikut blok timur, mainkan kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki ideologi fasa-fasa negara yaitu Pancasila, yang mana tidak tergantung pada blok barat maupun pada blok timur. Artinya, ketika blok barat itu dia benar, mungkin kita bisa saja ikut ke sana. Tapi sebaliknya ketika blok timur itu benar, mungkin kita bisa saja ikut ke sana. Tapi sebaliknya juga, ketika blok barat itu salah, maka kita juga harus nyatakan itu suatu kesalahan. Nah, ini dalam berpolitik, kita harus dapat mengimplementasikan atau implementasi itu menjalankan atau melaksanakan Pancasila dalam kebijakan. Ya, mohon maaf ya. Itu bidang politik ya. Lalu pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi pun demikian, kita melakukan aktivitas ekonomi itu harus berdasarkan pada Pancasila. Yaitu kita harus mengedepankan kebersamaan dalam berekonomi. Kalau di Indonesia mungkin ada namanya kooperasi ya. Nah, dalam berekonomi kita menggunakan sistem kooperasi. Kenapa? Karena sesuai dengan sila keempat ya. Yaitu ekonomi yang menjiwai kerakyatan. Nah, kerakyatan akan tetapi memiliki sinergisitas. Nah, itu implementasi Pancasila dalam kebijakan dalam bidang ekonomi. Nah, dalam berekonomi pun kita juga harus perhatikan nilai-nilai moral dalam berekonomi. Nah, itu tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan, tindak laku korupsi dalam berekonomi. Lalu juga kita harus perhatikan faktor-faktor kemanusiaan, faktor-faktor keadilan, faktor-faktor adab dalam berekonomi. Lalu juga harus dalam berekonomi kita harus juga perhatikan. Jangan sampai kita mengganggu persatuan, persaudaraan. Lalu juga harus mengandung kekhidmatan dan harus memberikan rasa adil bagi seluruhnya. Begitulah dalam implementasi Pancasila dalam kebijakan yaitu bidang sosial dan budaya. Pada bidang sosial dan budaya, dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, kita harus mengedepankan Pancasila. Pertama, kita harus bersama-sama saling menjaga nilai-nilai agama, saling bertoleransi, membiarkan orang lain menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Jangan mengganggu mereka, jangan mencampur adukan. Jadi bertoleransi itu bukan mencampur adukan, bertoleransi itu adalah membiarkan. Ketika ada orang beragama lain, melakukan kepercayaan ibadahnya masing-masing, silahkan. Itu adalah haknya mereka. Dan kewajiban kita adalah bertoleransi, yaitu membiarkan. Begitulah dalam berbudaya. Ini juga harus mengedepankan Pancasila. Budaya-budaya yang tidak mengandung sopanan harus segera dihilang. Karena itu adalah budaya yang bukan berasal dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memiliki budaya yang mengambil dari ideologi, yaitu Pancasila. Apakah budaya itu sudah memiliki nilai-nilai moral? Apakah budaya itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan? Dan apakah budaya itu memiliki nilai-nilai yang adil dan beradab? Memiliki adab sopan santun? Dan apakah budaya itu merusak persatuan atau tidak? Dan apakah budaya itu merusak kerakyatan? Merusak kerakyat di dalam kebijaksanaan? Dan juga apakah budaya itu merusak keadilan sosial? Lalu juga dalam bidang hankam, pertahanan dan keamanan. Ini juga harus kita implementasikan Pancasila dalam bidang hankam. Pada bidang hankam ini pertahanan dan keamanan kita harus perhatikan. Harus perhatikan apakah ada ancaman-ancaman yang dapat menjadikan hilangnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita harus mempertahankan keamanan, yaitu persatuan Indonesia. Yaitu yang termaktub dalam sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, ini ya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Pancasila harus menjadi dasar negara? Pertama, ya. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Kehilangan arah itu seperti apa? Ya, mereka tidak mengetahui bahwa negara ini memiliki dasar, yaitu pertama ketuhanan yang maha esa. Nah, yang kedua, negara ini memiliki dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, negara ini memiliki dasar persatuan Indonesia. Yang keempat, negara ini memiliki dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kejaksanaan dalam permusyawalatan perwakilan. Dan yang kelima, negara ini memiliki dasar adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah lima Pancasila itu yang menjadi arah para pejabat publik agar mereka tidak melanggar hal-hal tersebut. Sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Nah, jangan hanya diucapkan di mulut saja. Tapi juga harus dalam tindak laku, perilaku, dalam kehidupan mereka juga. Dan sampai ada para pejabat publik yang tidak, jangan kan paham, hafal pun tidak. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Karena mereka adalah contoh. Mereka contoh yang menjadikan sulit al-ladan. Menjadikan contoh. Kalau mereka saja tidak hafal bagaimana dengan rakyatnya. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dan proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijual oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, agar Pancasila ini menjadi sesuatu yang melekat dalam diri warga negara Indonesia. Nah, inilah kenapa Pancasila ini penting sebagai dasar negara. Lalu, selanjutnya Pancasila sebagai etika. Nah, apa itu etika? Etika itu berasal dari kata etos. Etos itu atau etik. Etos, etik, itu berasal dari bahasa yang artinya itu biasa. Suatu yang sudah menjadi biasa, kebiasaan. Yang sudah terbiasa di masyarakat, seperti kita bilang. Nah, itu hal-hal yang menyangkut, hal-hal yang biasa itu hal-hal yang menyangkut sopan santun. Tapi sopan santun itu etiket, nanti ada lagi ya. Suatu yang biasa, yang terjadi. Etika. Nah, etika, ketika kita berbicara mengenai etika, itu biasanya juga ada hal-hal yang menjaga etika itu. Suatu yang biasa itu ada hal-hal yang harus jaga dalam etika. Yaitu adanya nilai. Nilai. Nah, sehingga etika dan nilai ini menjadi satu kesatuan. Etika itu membutuhkan nilai. Nah, nilai. Ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai nilai. Yaitu frondizi. Menangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real atau tidak nyata. Yang tidak terlihat. Nilai itu sesuatu yang abstrak. Karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Jadi, nilai itu dia melekat. Jadi, itu ada sesuatu yang melekat pada nilai itu. Contoh misalkan nilai kejujuran. Itu melekat pada sikap dan kepribadian seorang. Jadi, jujur itu akan terlihat ketika ada orang yang memiliki sikap dan kepribadian. Yaitu jujur. Dan kejujuran itu tidak akan bisa terlihat kalau sikap dan kepribadian itu tidak ada. Nah, itu adalah nilai menurut frondizi. Nilai menurut frondizi. Jadi, nilai itu sesuatu yang tidak real atau yang abstrak. Yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Melainkan dia sesuatu yang harus melekat pada sesuatu. Nilai inilah yang tadi dikatakan. Dia menjadi penjaga dari etika. Lalu, Lesi menjelaskan bahwa nilai ini paling tidak ada enam pengertian nilai. Penggunaan secara umum menurut Lesi. Satu, menurut Lesi nilai itu sesuatu yang fundamental. Yang dicari orang sepanjang hidupnya. Nah, jadi menurut Lesi, pertama itu sesuatu yang sangat penting. Orang-orang itu mencari dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, Lesi mengatakan bahwa suatu kualitas atau tindakan yang berharga. Nah, ada suatu tindakan yang berharga. Jadi, suatu tindakan yang sangat bagus. Yang sangat bernilai. Bernilai itu artinya dia sangat bagus. Dia sangat, apa ya kalau dibilang itu, baik sekali. Kebaikan atau makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Itu adalah nilai menurut Lesi. Lalu yang ketiga, Lesi mengatakan suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasi diri, pengevaluasi diri, dan pembentukan diri. Jadi, seorang ketika ingin membentuk identitasnya, membutuhkan nilai sebagai bahan evaluasi. Jadi, ketika dia melakukan satu kesalahan, dia memiliki nilai yang dapat menjadi cermin tadi. Kalau bahasanya Frondizi, hampir sama. Yaitu dia melekat, melekat pada sesuatu. Nah, di sini dikatakan dia sebagai membentuk identitas seseorang atau sebagai pengevaluasi diri. Jadi, dia melihat bagaimana nilai itu, dia dapat menjadi sesuatu yang cermin. Untuk melihat evaluasi diri, lalu interpretasi, dan membentukan diri. Itu menurut ASI, lalu yang keempat, nilai dikatakan itu suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Nah, antara tindakan-tindakan, ini ada suatu tindakan yang paling bagus. Nah, ini yang dinamakan itu adalah nilai. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik, di antara berbagai pengemungkinan tindakan-tindakan. Lalu, menurut ASI juga yang kelima, nilai itu adalah suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Nah, jadi bagaimana dia memperlakukan orang lain yang sangat penting, yang dipegang olehnya, nah, itulah namanya nilai. Lalu nilai menurut ASI yang ke-6, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat, dan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas pribadian seseorang. Nah, jadi adanya pembentukan hidup, jadi membentuk hidup. Nah, ini memang tadi ya, dia tidak real. Tapi begitu dia melekat pada sesuatu, itu membentuk hidup seseorang, menjadi seorang yang baik, jujur, nah itu dia akan jadi terlihat. Itulah namanya nilai. Dengan identitas pribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Ini menurut Lacey. Itu nilai, ada 6, yang fundamental, yang dicari orang selama hidupnya, suatu kualitas, suatu tindakan yang berharga, yang mana, ada makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seorang, lalu suatu kualitas atau tindakan, sebagian membentuk identitas seorang sebagai pengevaluasi diri, perinterpretasi diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental, yang dipegang oleh seorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Lalu yang keenam, suatu objek, suatu hubungan yang tepat, dan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup, yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. itu adalah nilai menurut saya sih. Nilai ini sangat dibutuhkan dalam mengawal etika. Etika sendiri, ada aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran mengenai etika ini. Yang pertama, yaitu etika keutamaan atau etika kebajikan. Adalah teori mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Ini namanya etika keutamaan. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be. Apa yang harus saya lakukan? Atau saya harus menjadi orang yang bagaimana? Beberapa watak yang terkandung dalam nilai ketaman adalah baik hati, satria, belas kasih, berserang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja, bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, rugah hari, bersahaja, tidak berlebihan, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Menurut Muzofir. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin. Ini artinya keteraturan. Keteraturan itu sesuatu yang utama. Ini harus seperti apa? Itu namanya etika keutamaan. Memikiran etika keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini mau jadi apa? Itu namanya etika keutamaan. lalu ada lagi etika teoriologis. Etika teoriologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban. Namanya etika teleologis. Adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tinggi tetapi tindakan moral itu berbahaya atau jelek. Bahkan tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teoriologis ini menganggap bahwa nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dan mencapai tujuannya. Etika teoriologis ini menganggap bahwa dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan nilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Nah ini etika teoriologisnya. Jadi melihat apakah baik dan benarnya. Contoh misalkan gini. Ada seorang pemuda masih kuat. Masih bisa beraktivitas secara normal. Lalu pemuda itu menjadi pengemis. Ketika pemuda menjadi pengemis lalu dia meminta-minta padahal dari segi tenaga mungkin dia bisa saja menjadi apa ya mungkin menjadi kulibangunan atau menjadi kulibanggul dia bisa kuat. Dia masih kuat untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seusianya dia. Sebagai pekerja kasar mungkin dia bisa. Tapi dia lebih memilih menjadi pengemis. lalu dia meminta-minta. Minta-minta. Kita ketika melihat itu apabila kita kasih itu memang perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik kita kasih. Tapi itu ternyata tidak benar. Kenapa? ketika kita memberikan pada orang yang sebenarnya masih bisa untuk melakukan yang lebih utama yang lebih apa namanya yang bisa dia lebih kita kasih bisa saja kita distribusikan untuk yang lebih membutuhkan. Misalkan ada seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang memang sudah sangat tua rentak yang mana mereka tidak bisa melakukan apa-apa mereka tidak punya keluarga dan mereka memang benar-benar tidak memiliki sebatang kara. Lalu mereka meminta-minta itu mungkin lebih berhak kita kasih ke mereka dibandingkan kita kasih kepada pemuda yang masih sehat segar-bugar itu dikatakan etika teleologis. Lalu etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Nah kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan kepatutan kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Lul Budofir. Nah ini adalah etika deontologis. Nah ini yang tidak dapat dianalisis digatakan ya. contoh mungkin ya aliran deontologis ini misalkan ketika kita memberi sesuatu pada orang lain secara analisa ketika kita memberi kita berbagi secara analisa matematika mungkin harta kita berkurang. mungkin harta kita akan berkurang jumlahnya karena ada sesuatu yang dikeluarkan pada orang lain pada diri kita tapi orang lain bertambahkan. Tetapi mungkin menurut etika deontologis ini sangat baik. Sangat baik. Dan itu sesuatu kebaikan yang mana justru ya mungkin menurut agama itu akan menjadi penambah harta kita. menambah harta kita. Itu etika deontologis seperti itu. Suatu yang tidak dapat dianalisis. Pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti dan tidak dapat dianalisis. Salah analisa hitung-hitungan. Lalu bagaimana dengan etika Pancasila? Setelah Anda mendapatkan gambaran tentang kertian etika dan aliran etika maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila ini. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi dia merupakan aliran etika yang mana dia memiliki kecondon pada yang mana dari yang tiga tadi atau mungkin bisa jadi tiga-tiganya. Oleh karena itu dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan perakyatan dan keandilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Ini mirip etika keutamaan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualis yang mendekatkan diri manusia kepada sang pencipta ketaatan pada nilai agama yang dianudnya. Itu pada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis. Kemanusiaan. Artinya menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi. Memperlakukan manusia sesuai dengan kodrati manusia. Jadi di sini kita tidak boleh semena-mena terhadap bersama manusia. Itu meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Lalu sila persatuan mengandung dimensi solidaritas. Kekuatan kebersamaan. Rasa kebersamaan atau mid-sane cinta tanah air. Ini adalah sila yang ketiga. Lalu yang keempat sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain. Saling menghargai. Mau mendengar mendapat orang lain tidak memaksakan kendak pada orang lain. bahkan dalam agama pun diatur ketika saran kita diterima justru harusnya kita bertobat. Karena dikhawatirkan dari saran kita itu malah menjadi yang terburuk. Ketika suatu rapat ketika memberikan saran kalau saran saya memberikan saran ternyata saran saya diterima. Dalam agama itu seharusnya saya kalau bahasanya istighfar. Kenapa? Karena khawatir ternyata saran dari saya bukan saran yang terbaik. Diutamakan untuk saling mengedepankan saran orang lain bukan dirinya. silah keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atau nasib orang lain. Jadi saling peduli. Satu penanggungan merasa satu kesatuan. Saling membantu kesulitan orang lain. Ini etika Pancasila. Kalau dilihat sebenarnya ada tiga-tiganya. Ada yang kedua tadi teologis lalu ada juga deontologis ada juga keutamaan semuanya. Tiga-tiganya ada. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat menemahkan selisih kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah kasus korupsi yang luar biasa terjadi ini menandakan bahwa Pancasila ini harus benar-benar dijalankan sebagai suatu sistem etika. Karena ketika seorang korupsi dia berarti telah mengambil hak orang lain. Ketika dia mengambil hak orang lain berarti dia tidak memikirkan bahwa Tuhan itu melihat dia. Lalu dia tidak menjadikan orang lain manusia sebagaimana manusia dan dia juga tidak adil dan dia juga tidak beradab dan dia juga merusak persatuan dan persatuan dan dia juga tidak menghargai orang lain rakyatan dan juga dia tidak adil itu pertama kasus korupsi yang kedua masih terjadinya aksi terorisme aksi terorisme yaitu aksi yang menakuti menjadikan orang lain takut menjadikan orang lain takut dengan berbagai macam mengatasnamakan agama atau dengan mengatasnamakan sesuatu pemikiran pemikiran yang mana merusak semangat toleransi merusak semangat toleransi nah ini bahaya adanya aksi terorisme yaitu aksi suatu paham yang membuat orang lain menjadi takut teror teror itu kan takut itu pemikiran itu pemikiran yang membuat orang lain menjadi takut dengan berbagai macam apa namanya alasan agama pemikiran nah ini merusak semangat toleransi yang semula kita saling menghormati saling menghargai ini menjadi tidak seperti itu lagi jadi ada pemaksaan 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 sampai akhirnya malah terjadi sinkretisme agama itu mencampur adukan agama ini malah tidak sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan antarumat beragama dan melatakan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa terjadinya pecahan bangsa yang ketiga masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cepongan Yogyakarta tahun 2013 yang lalu beberapa tahun yang lalu itu ada lapas yang diserang ini pelanggaran HAM salah satu contohnya ini walaupun banyak juga contoh-contoh yang lain penanggaran HAM yaitu tidak diberikan waktu yang cukup bagi seorang terdakwa atau menangkap seorang yang mana belum jelas pasal hukumnya belum ada itu juga merupakan penanggaran HAM karena itulah kita harus berhati-hati karena ini adalah asasi yang menjadi dasar hak dasar dari manusia ketika seorang itu dinyatakan salah maka dia harus jelas dulu dia melanggar yang mana jangan sampai ada seorang yang ditangkap tapi belum jelas hukumnya apa lalu dibuat-buat hukumnya nah ini bahaya jelas itu melanggar HAM keempat kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin adanya gap antara orang kaya dengan orang miskin nah ini juga sangat berbahaya apalagi kita lihat daerah-daerah komplek-komplek perumahan elit itu luar biasa rumahnya besar-besar tapi isinya kosong tapi di balik itu ada perumahan-perumahan kumuh yang mana ukurannya mungkin tidak besar tapi isinya bisa apa namanya berbagai macam ini ya kepala keluarga di dalamnya nah ini merupakan gap ini merupakan gap ini merupakan kesenjangan sosial yang harus segera dituntaskan kenapa? karena kalau tidak akan memicu munculnya kriminalitas adanya kecemburuan sosial adanya rasa iri rasa dengki yang menimbulkan seorang itu ingin mengambil hak orang lain secara paksa dan menanggar hukum padahal kan dalam Pancasila dalam sila ketiga kita harus menjalin persatuan nah itu ya jadi kesenjangan sosial ini berbahaya yang kelima ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia seperti putusan bebas berserat atas pengedar narkoba asal Australia yaitu Scavel Corby nah ini berbahaya sekali karena narkoba itu merusak merusak bangsa dan negara ini secara sistematis kenapa dibilang secara sistematis ketika pemuda-pemuda orang-orang dalam suatu negara itu terkena narkoba maka pikiran mereka akan kacau pikiran jiwa mereka akan lemah ketika jiwanya lemah pikirannya itu tidak sehat maka akan mudah sekali untuk dipengaruhi atau mungkin di apa ya dikendalikan oleh negara lain sehingga dia tidak lagi menjadi suatu negara yang berdaulat ujung-ujungnya dia menjadi negara boneka atau mungkin menjadi apa ya karena lemahnya bangsa itu pemuda-pemuda negara itu akibat dari narkoba ini nah oleh karena itulah para penyedar narkoba seharusnya mereka diberikan hukuman yang berat apabila mereka tidak mau bertaubat tapi kalau mereka memang mau bertaubat dengan benar-benar dengan bukti bukan hanya sekedar kata saja nah ini mereka harusnya diberikan hukuman yang sangat berat bahkan hukuman mati karena merusak lalu ke enam banyaknya orang kaya yang tidak bersedia bersedia membayar pajak membayar pajak sehingga atau mereka tidak bersedia untuk berbagi nah ini juga merupakan stimulan rangsangan untuk terjadinya kesenjangan terjadinya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin dan ini akan mengakibatkan tingginya tingkat kriminalitas dalam suatu negara kenapa bisa meningkatkan kriminalitas karena orang-orang yang tidak mampu itu mereka melihat ada peluang untuk mengambil secara paksa terhadap orang-orang kaya tersebut maka itu kriminal nah ini merupakan urgensi pentingnya Pancasila ini sebagai sistem etika sistem etika lalu kenapa alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika pertama terjadinya dekadensi moral penurunan moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda nah mungkin contohnya dulu generasi muda kita ini kalau keluar malam itu biasanya sudah dicap jelek tapi kalau sekarang itu jadi suatu hal yang biasa bahkan berdua-duaan berlawanan jenis kalau dulu itu sudah dicap kurang bagus seperti itu tapi sekarang sudah dianggap hal yang wajar nah ini dekadensi moral generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas dihadapkan pada berbagai macam nilai yang melanda di Indonesia jadi ada nilai-nilai dari luar yang masuk ke dalam yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran para pemuda kita ini akhirnya jadi hilanglah nilai-nilai etika Pancasilanya sebagai akibat globalisasi globalisasi itu negara-negara secara global secara keseluruhan itu jadi satu kesatuan sehingga mereka kehilangan arah jadi mereka itu tidak tahu mana nilai yang benar mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai lalu yang kedua korupsi akan bersimbah raja rela makin raja rela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif tidak adanya rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak pantas dan tidak pantas baik dan buruk nah ini ya kenapa harus dijadikan Pancasila ini sebagai sistem etika agar bisa kembali semuanya pada sesuatu yang baik nah lalu yang ketiga kurangnya rasa perlu berkontribusi nah jadi menganggap negara itu kalau bahasanya apa ya jangan jangan tanya saya dapat apa dari negara tapi tanyalah saya bisa berbuat apa untuk negara nah ini ya jadi kita harus berkontribusi dalam pembangunan nasional ini melalui pembayaran pajak atau apa namanya saling berbagi memberikan berderma hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan membiayai APBN lalu yang keempat melanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang terhadap hak pihak lain kasus-kasus penghargaan HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penghargaan terhadap pembantu rumah tangga penantaran anak-anak yatim yang selalu-selalu melindungi kekerasan rumah tangga dan lain-lain ini adalah yang menjadi alasan kenapa Pancasila itu harus dijadikan sistem etika agar hal-hal yang demikian ini itu tidak terjadi lagi setidaknya berkurang sedangnya itu berkurang mungkin sampai sini sesi ke-6 ini lebih kurangnya semuanya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati